Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Halo guys selamat datang Kabarnya Kawasaki Indonesia akan memasukkan motor skutik gambot yaitu Kawasaki J125 mulai ramai diperbincangkan Nah kira-kira seperti apa sih wujudnya? Yuk kita simak bersama Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Motor di kelas metric premium di Indonesia sudah dipegang oleh Yamaha N-Max Apalagi motor besar itu sudah meluncurkan versi terbarunya di tahun 2020 silam Sejalan dengan hal tersebut Kawasaki pun tidak mau ketinggalan dengan menghadirkan J125 Dari segi mesin antara Yamaha N-Max dan Kawasaki J125 memang bisa diadu ya guys Tapi motor manakah yang paling super nih? Semoga video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Kawasaki J125 merupakan adik dari Kawasaki J300 yang populer di Eropa dan Taiwan Kawasaki J125 merupakan adik dari Kawasaki J300 yang populer di Eropa dan Taiwan Secara basis sendiri Kawasaki J300 dan J125 dari Kimco Danton Makanya speknya mirip-mirip Seperti mesin pakai 125 cc di OHC 45-nya Tenaganya pun mencapai 12,82 Dk di 8.500 RPM dengan torsi maksimumnya 10,9 Nm di 7.750 RPM Sementara Yamaha N-Max 2020 pun diklaim punya tenaga maksimal 15,1 Dk di 8.000 RPM dengan torsi 13,9 Nm di 6.500 RPM Kenaikan tenaga Yamaha N-Max 2020 pun merupakan berkat ubahan di mesinnya 155 cc LC 4V Blue Core ini Begitu juga guys dengan dome atau permukaan piston yang lebih tinggi Membuat kompresi mesinnya pun berubah Namun yang berbeda jelas desainnya ya Dimana J125 dan J300 memakai bahasa desain ala Kawasaki Ninja yang rucing dan juga sporty Meski kawasitas mesinnya hanya 125 cc Tapi dimensi bodinya bisa dikatakan bongsor Dan tak jauh berbeda dengan Yamaha N-Mac dan Honda PCX 160 Desainnya pun sangat agresif dengan look body yang tajam Bagian depan dan lampu utamanya tak jauh berbeda dengan desain motor sport Kawasaki Seperti Ninja 250 Beri Yamaha Indonesia Motor Manufacturing telah memperkenalkan All-New N-Mac 155 Yang bersaing dengan Kawasaki J125 Keluarga seperti Yamaha itu pun langsung menjadi pusat perhatian nih Dengan berbagai keunggulan yang disahatkan Yamaha All-New N-Mac 155 Hadir dengan total new engine 155 cc Dengan teknologi blue core dan variable valve actuation Teknologi tersebut guys menjadi mesin 155 cc Tetap efisien bahan bakar Dengan menghasilkan tenaga serta torsi maksimum Di setiap putaran mesinnya Mesin baru All-New N-Mac 155 ini pun memiliki desain ruang bakar Atau combustion camber Yang compact dengan menggunakan piston YZF-R15 Kompresifikasinya mesin N-Mac 2020 pun berkapasitas 155 cc Dengan kompresi 11,6 banding 1 Tenaga yang dihasilkan sebesar 11,3 KW per 8.000 RPM Dengan torsinya 13,9 Nm pada 6.500 RPM Hadirnya beberapa fitur tambahan pun membuat N-Mac tipe ABS lebih berat 2 kg Dari tipe standar yang bobotnya 130 kg Nah untuk menghasilkan performa yang kian bertenaga N-Macs pun mendapat desain baru di bagian air cleaner box yang besar Selain itu desain kepala sidir baru dengan katup intake yang besar Untuk pasokan bahan bakar yang lebih lancar Yamaha N-Macs pun mengeklaim lebih irit dari konsumsi bahan bakarnya Pasalnya skutik ini pun sudah dilengkapi dengan stop and start system Yang berfungsi untuk menjaga konsumsi bahan bakar agar tetap efisien Pada saat motor sedang berhenti Fitur smart motor generator pun turut membuat motor ini menjadi lebih halus saat dinyalakan Wah mantap banget ya guys Spesifikasi mesin Kawasaki C125 Bicara mesinnya Kawasaki C125 memang memiliki tampang garam namun tetap penawan Walaupun lampu depannya masih mengandalkan lampu bohong biasa Tapi guys untuk lampu belakangnya sudah menggunakan teknologi LED loh Tempat duduknya dibuat bertingkat antara pengemudi dan penumpang di belakang Sehingga pastinya memberikan kenyamanan tersendiri Pijakan kakinya juga cukup luas untuk para pengemudi Skutik ini pun dibekali dengan mesin SOHC 4 tak 1 silinder dengan kapasitas 125 serta berpendiri cairan Kenaga maksimumnya dihasilkan mesin ini pun mencapai 12,8 pk dan 8.500 rpm Serta torsi maksimumnya hingga 10,9 mm pada 7.750 rpm Sedangkan untuk kaki-kakinya J125 dibekali dengan suspensi depan teleskopik Dengan diameter 37 mm Serta suspensi belakang ganda dengan 5 tingkat penyetelan Pastinya motor ini pun tak kalah jauh lebih keren dari motor-motor yang lainnya Dan bayangkan saja nih guys motor ini pun memiliki karakter yang sporty Bayangnya motor-motor jualan dari Kawasaki sendiri Pengereman dan Fitur Di bagian pengereman baik depan dan belakang ya sudah menggunakan rim cakram Cakram depan pun berdiameter 260 mm Dan cakram belakangnya diameternya adalah 240 mm Serta dilengkapi juga nih dengan teknologi anti-lock breaking system Band depan dan band belakang menggunakan ukuran yang berbeda Band depan menggunakan ring 14 inci Sementara band belakangnya menggunakan ring 13 inci Soal fitur nih J125 dibekali dengan panel instrumen gabungan digital dan analog Layar LCD pun di tengah diapit panel instrumen analog speedometer dan takometernya Layar LCD tersebut menampilkan berdagang informasi Seperti odometer, dual tripmeter, service mode, jam, full meter, temperature, dan engine warning symbol Di bagian bagasinya guys kapasitasnya juga lumayan luas loh Dapat menampung satu buah halo full face Menariknya lagi ada tuas rem yang dapat disetel dengan jaraknya Lalu di bagian kotak kompartemen depan juga terdapat power outlet untuk mengeceh ponselmu Sayangnya kunci kotaknya masih menggunakan model konvensional ya dengan pengaman magnet Belum dibekali dengan teknologi chaosnya Ya bertahap satu-satu ya guys Kawasaki J125 dibanderoli dengan 4.249 pounds terli Atau sekitar 85,7 juta rupiah Selain memiliki J125 nih Kawasaki ternyata juga memiliki J300 dengan desain yang sama Harganya sekitar 4.899 pounds terli Atau sekitar 98,8 juta rupiah Harga Yamaha NMAX terbaru Yamaha NMAX 2020 nih tersedia dalam 2 versi guys Yaitu All New NMAX 195 Connected RBS Dan All New NMAX 155 Standard Harga All New NMAX 155 Standard Yang dibanderol Rp 29.500.000 untuk Jakarta Di Eropa, Kawasaki J Series pun bisa dikatakan laris manis Seperti ini pun diakini bisa bersaing di Indonesia Jika dibekali dengan mesin 190 cc Atau setara dengan NMAX Beti Kawasaki Motor Indonesia pun sejauh ini tidak tertarik guys Untuk memastarkan skutik di tanah air KMI pun lebih fokus untuk menghadirkan motor sport dan motor thrill atau adventure Kawasaki lebih main di segmen sport saja ya di Indonesia Jadi KMI pun tidak memikirkan segmen tersebut Hal ini diungkapkan langsung nih oleh Deputi Head Sales and Promotion KMI Michael Chandra Tanadi Sain itu, Kawasaki J Series yang dipasarkan di Eropa adalah hasil kerjasama dengan Kimco Berdasarkan pengalaman sebelumnya ya Antara Kawasaki dan Bajai Michael pun mengatakan bahwa tak akan ada lagi produk hasil koraborasi yang masuk ke Indonesia Kalian mau pilih Yamaha NMAX atau Kawasaki J125 nih guys Share pada apa menarikmu di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton